Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim salatu assalamu ala syarfil mursalin sayyidina wa wala muhammadiu wa ala adihi wa sallam biar usmai no apa-apa Hai anak-anakku sekalian malirah kita ngomongin Hai kajian kita pada saat ini dengan bersama-sama membaca umur kita Hai utuh warna batu lawan isyarat dan senang sama selamat menikmati 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 Itu ada Yang tiga itu Pardu, Sunnah, dan Hayat Maka penjelasannya seperti ini Pardu ada pun Yang terkait dengan Pardu Tandainya tertinggal Pardu tadi ada berapa Disini Pardu 18 ya Ada pun yang Pardu Kalau tertinggal Maka Tidak usah Mengulangi Dengan melakukan Sujud sahwe Tetapi apabila dia Langsung mengingatnya Mengingatnya Dalam Pardu itu tertinggal Wazamah Nukorim Apa namanya Waktunya itu dekat Meninggalkan Pardu Tapi Waktunya pendek Maka dia Langsung bisa mengikuti Itu Misalnya Di dalam Pardu itu Apa disini Rukun Tumalina Ini banyak ini ya Dari 18 Rukun ini Kemudian Julus Baina Sajedahin Sajedahin Itu duduk Antara dua Sujud Misalnya Lupa Kalau dalam Waktunya pendek Aduh Lupa saya Enggak Sujud cuma sekali Naik Nah balik lagi Dia turun lagi Kemudian Mengingat sujud Itu langsung Pisar Tapi kalau sudah Tercampur dengan Pardu yang lain Itu nanti ada Keterangannya Di bawah ini Diboleh Itu seperti itu Jadi Mengulang Kalau memang Waktunya pendek Tidak terlama Atau tercampur Dibasnya Dengan yang lain Maka dia langsung Mengulang Hanya yang tertinggal Itu Dan langsung Melakukan Itu Dan dia Sujud Dengan Sujud Sahwi Ada pun Yang terkait Dengan yang Ditinggal Itu Yang sunah Itu Disini Ada berapa Ada dua Ketika sudah Masuk Waktu Itu Tasyahud Awal Kalau Sebelumnya Itu Sebelum Datang Sholat Itu Sebelum Duhul Waktu Duhul Waktu Sebelum Waktu Masuk Itu Adhan Dan Ikoma Badat Duhul Itu Tasyahud Awal War Kunud Kalau Tertinggal Tasyahud Awal Dan Kunud Ini Sunah Ini Disini Lay Udu Ilaiha Badat Talab Busibil Fordi Maka Tidak Usah Mengulangi Lagi Apabila Sudah Ter Talabus Tercampur Dengan Sesuatu Yang Fardu Misalnya Tidak Tasyahud Awal Kemudian Kalian Langsung Naik Untuk Rokat Yang Tiga Atau Yang Empat Ya Sholat Yang Tiga Rokat Atau Yang Empat Rokat Berarti Madri Bata Isyah Atau Duhur Atau Ashar Misalnya Masa Awal Tidak Dia Terlewati Rokat Misalnya Seperti Itu Dan Sudah Naik Ke Atas Waktu Zaman Sudah Lama Sudah Sudah Lama Disini Misalnya Tidak Usah Mengulang Lagi Ataupun Turun Lagi Untuk Mengikut Sujud Lagi Enggak Tetapi La Yaudu Ilah Dia Tidak Mengulangi Lagi Datar Gihak Walayasud Duri Sahwi An Haram Boleh Tidak Mengulangi Tetapi Dia Dengan Melakukan Sujud Sahwi Tidak Usah Turun Lagi Apa Namanya Pasul Awal Lanjutkan Kemudian Setelah Selesai Itu Baru Dengan Sujud Sahwi Lagi Nahu Tetapi Yang Bersangkutan Ya Sujud Sujud Di Sahwi Karena Lupa Anha Dari Sunnah Itu Yang Tertinggal Kemudian Yang Ketiga Wal Hayat Apabila Yang Tertinggal Adalah Sunnah Hayat Wal Hayat Lay Udu Tidak Usah Mengulangi Bahtat Tergi Sesudah Ditinggal Nia Hayat Wal Hayat Sudri Sahwi Dan Juga Tidak Usah Melakukan Sujud Sahwi Itu Kalau Hayat Hayat Disini Ada 15 Misalnya Pro Huliyah Dain Indah Takwirat Ikram Ketangan Ketika Takwirat Ikram Lupa Orang Usah Sunci Selawi Dan Juga Tidak Usah Memulangi Laki Yang Dilanjut Tidak Cukup Kemudian Yang Selanjutnya Wahidha Syakkah Dan Apabila Ragu Seseorang Itu Raguyaki Ada Dima Atabihi Dalam Hitungan Ma Sesuatu Artinya Soal Sesuatu Atabihi Yang Dia Melakukannya Minar Rokahati Dari Beberapa Rokahat Bana Alaryakin Itu Jawabnya Bana Maka Dirikanlah Atau Lakukanlah Atau Peganglah Alaryakin Menurut Yang Yakin Wah Yang Yakin Itu Wah Uta'i Yakin Yang Ada Yakin Ikwal Akhulu Yaitu Yang Paling Sedikit Misalnya Sholat Lakrim Kan Tiga Rokahat Anda Lupa Pada Rokahat Ketiga Sudah Rokahat Ketiga Lupa Saya Sudah Dua Rokahat Tiga Rokahat Ya Syakkah Itu Ragu Ada Ada Keraguan Maka Yakinkanlah Ya Itu Yakin Dana Maksudnya Penuhilah Atau Dirikanlah Itu Maksudnya Yakinkanlah Alak Akol Yaitu Pada Yang Sedikit Yaitu Diambil Yang Dua Padahal Hakikatnya Sudah Tiga Misalnya Tapi Kalian Ragu Dua Atau Tiga Ini Yakinkan Lakin Yakinkanlah Pada Yang Sedikit Oh Baru Dua Berarti Nambah Satu Rokahat Lagi Walaupun Kemungkinan Ada Orang Yang Menyaksikan Solat Maghrib Katang Rokahat Itu Empat Rokahat Anda Menjawabnya Saya Tadi Ragu Soalnya Sudah Dua Sudah Tiga Maka Saya Melyakinkan Pada Yang Sedikit Berarti Saya Sambah Satu Rokahat Itu Maksudnya Karena Al-Yakin Wahua Al-A'ol Kemudian Wasajadalissahwi 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 Sunnatun Wa mahanluhu Kebasan Dan Kemudian Dia Melakukan Sujudsahwi Dan Ada pun Sujudsahwi Wasujudissahwi Sunnatun Itu Hukumnya Sunnah Wa mahanluhu Utawi Pada pun Tempatnya Koblas Iku Koblas Salami Sujudsahwi Itu Posisinya Atau Dalam keadaan Sebelum Salami Data khobar Data khobar Ini ya Wasajadalissahwi Ladi Wasajadalissahwi Wasajadalissahwi Utawi Sujudsahwi Iku Sunnatun Sunnat Wa mahanluhu Utawi Bangunane Sujudsahwi Iku Koblas Salami Sebelumnya Salam Seperti itu ya Oke Itu Jadi posisi Sujudsahwi Sebelum Salam Kemudian Kita lanjutkan Ke halaman Berikutnya Itu Halaman Yang ke 17 Pasal Pasal Ya Atas Sendiri Itu Halaman 17 Paslun Ada pun Pasal Ini Ini Wahum Satu Al-Kotin Layus Solia Atau Pihar Di dalam Hom Satu As Al-Kotin Ada pun Lima Waktu Layus Solia Tidak Boleh Solat Di dalam Hom Satu Al-Kotin Ilah Kecuali Solat Solat Laha Yang baginya Badi Solat Itu Sabah pun Ada Sebab Ada Sesuatu Ada Sebab Apa Saja Itu Yang tidak Boleh Solat Lima Waktu Itu Yang Pertama Adalah Ba'dah Solat Disubuhi Sesudah Solat Subuh Hatta Tatlu Asyams Sehingga Terbit Matahari Jadi Setelah Solat Subuh Itu Tidak Boleh Melakukan Solat Lain Sehingga Matahari Terbit Satu Yang kedua Wa'indatulu Iha Dan Ketika Terbitnya Matahari Itu Hatta Tataka Malah Sehingga Dia Sempurna Terbitnya Watar Kau Kodrorum Hinn Dan Naik Kodrorum Hinn Kira-kira Sepenuh Tombak Itu Ya Berapa ya Kira-kira Satu meteran Kira-kira Itu Jadi Ketika Terbit Terbit Sekali Tidak Boleh Sampai Dia Sempurna Terbitnya Bulat Matahari Itu Sampai Naik Kira-kira Satu Meteran Kodrorum Itu Sekitar Satu Tombak Panjang Tombak Yang ketiga Wa'idat Tawat Hatta Tazula Ketika Matahari Itu Pas Di Tengah Itu Tawat Itu Istawa Istawa Itu Di Tengah Hatta Tazula Sehingga Matahari Itu Agak Bergeser Ataupun Agak Miring Jadi Kalau Pas Tengah Sekali Itu Tidak Boleh Melakukan Sonat Kecuali Kalau Sudah Lingsir Sekali Sudah Bergeser Sedikit Wa Ba'dal Asri Dan Sesudah Solat Asar Hatta Tazul Besyans Sehingga Terbenam Matahari Tidak Boleh Seorang Batasar Kecuali Sampai Tenggelam Matahari Wahindal Hurub Dan ketiga Pas Terbenamnya Matahari Hatta Yatak Hamal Hurub Buha Sehingga Sempurna Tenggelamnya Ataupun Terbenamnya Nah Tadi Kalau Disababin Itu Kecuali Kalau Ada Sebab Lain Misalnya Karena Ada Solat Janazah Walaupun Badah Asar Solat Asar Sudah Ditunaikan Itu Boleh Melakukan Solat Janazah Atau Ada Solat Ya Mungkin Gerahan Dan Sebagainya Itu Waktunya Itu Apa Namanya Baca Subuh Misalnya Atau Sebab Lain Itu Artinya Disababin Kecuali Ada Sebab Sesuatu Yang Membolehkan Dilakukan Ada Sebab Atau Korena Ini Waktu Waktu Tadi Yang Diharamkan Untuk Sholat Amr Al-Quran Sholat Baik Bacim Mupun Sunnah Yaitu Kemudian Yang Berikutnya Yaitu Solat Jamah Wasolatul Paslun Sasra Ini Menerangkan Tentang Wasolatul Jamah Ati Ada Pun Sholat Jamah Sunnatun Muhaqadatun Hukumnya Adalah Sunnah Muhaqadatun Yang Sangat Dianjurkan Tidak Umbar Ini Wasolatul Jamah Ati Mutawi Sholat Jamah Ikut Sunnatun Sunnat Muhaqadatun Kandil Banget Banget Takan Itu Yang Dianjurkan Sekali Wa'alal Makmumi Dan Bagi Makmum Ayy Yang Wliya Al-Iqdimah Dia Andaknya Meniap Mengikut Bagi Makmum Dunal Imam Selain Bagi Imam Jadi Kalau Makmum Misalnya Saya Bersengaja Sholat Duhur Makmum Karena Allah Misalnya Patrokat Karena Misalnya Sunnat Radhohe Arba Arba Makmuman Itu Maksudnya Kata-kata Itu Ayyam Iyam Itu Makmuman Bersengaja Mengikut Dunal Imam Kecuali Imamnya Tapi Ada yang Mengatakan Imamnya Juga Harus Niatnya Imaman Misalnya Itu Imaman Itu Yang Imam Wa'ya Jujudan Boleh Ayat Mal Khurru Bil Abdi Yaitu Makmum Seorang Yang Merdeka Orang Merdeka Bil Abdi Dengan Amba Jadi Orang Merdeka Makmum Kepada Buddha Ya Tentu Yang Sudah Memenuh Zat Amba Niatinya Bisa Macah 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 Bener Balik Dewasa Islam Dan Seperti Prinsipnya Boleh Seorang Merdeka Makmum Kepada Amba Tapi Ini Sekarang Yang Gak Ada Amba Dan Orang Yang Sudah Dewasa Makmum Kepada Orang Murah Murah Itu Orang Yang Ataupun Yang Hampir Balik Itu namanya Murah Kira-kira Berapa ya Umurnya Kalau Laki-laki Ya Murah Kira-kira Sepuluhan Tahun Ya Mungkin Baliknya Kira-kira Sebelas Dua Belas Ya Sebelum Bermimpi Tapi Hampir Balik Itu namanya Murah Murah Juga Biasa Kita Lihat Di Youtube Banyak Orang Dewasa Makmum Kepada Anak-anak Yang Bahasanya Bagus Ya Apal Quran Padahal Dia Menjelang Balik Misalnya Itu Boleh Boleh Itu Boleh Itu Bukan Harus Bukan Wajib Boleh Ini Prinsipnya Boleh Kemudian Walatasehu Kudwatura Julin Bimro Atin Dan Tidak Loksah Walatasehu Dan Tidak Sah Kudwatura Julin Bacanya Gitu Ya Kudwatura Julin Mengikutnya Laki-laki Bimro Atin Atau Bimro Atin Bimro Atin Kepada Wanita Jadi Makmumnya Laki-laki Kepada Wanita Itu Tidak Sah Walak Korein Bi-Umiyin Dan Juga Tidak Sah Orang Yang Kore Yang Bisa Baca Bagus Bacaannya Al-Quran Bi-Umiyin Makmum Kepada Orang Bodoh Itu Tidak Sah Wa'ayu Wa'ayu maudihin Sholah Filmasjidi Bisolatil Imam Fihi Wahuwa Alimun Bisolatihi Wa'ayu Maudihin Dan Dimana Saja Tempat Sholah Yang Sholat Seseorang Filmasjidi Di Dalam Masjid Bisolatil Imam Dengan Sholat Imam Di Dalam Masjid Wahuwa Adapun Si Mahmum Alimun Dia Mengetahui Bisolatihi Dengan Sholatnya Imam Ad Zahu Maka Dia Boleh Atau Mencukupi Itu Bisa Malam Ya Takut Dham Alihi Selama Tidak Mendahului Si Mahmum Alihi Kepada Imam Contohnya Begini Kita Kita Datang Kemajid Datang Kemajid Ada Orang Sholat Di Sana Satu Kemudian Kita Mengikut Saja Kesitu Wahuwa Alimun Bisolatihi Apabila Dia Tahu Si Mahmum Itu Dengan Sholat Imam Maka Itu Cukup Tahu Bahwa Si Imam Itu Sedang Sholat Hajim Apabila Ternyata Itu Sholat Sunnah Kalau Sholat Sunnah Anda Anda Mau Melaksanakan Sholat Wajib Di Sana Tidak Usah Mengikuti Orang Yang Disitu Yang Sedang Sholat Kemudian Wa'in Sholat Fil Masjid Apabila Sholat Si Imam Fil Masjid Di Dalam Masjid Wal Makmum Khoj Masjid Anda Pun Makmum Ada Di Luar Masjid Koriban Minhu Yang Dekat Minhu Dari Imam Koriban Si Makmum Dekat Minhu Dari Imam Wah Alingun Disolat Dan Dia Mengetahui Si Makmum Itu Dengan Sholat Imam Walaha Ilun Gunaka Dan Tidak Ada Penghalang Disana Jazak Maka Boleh Jadi Boleh Jadi Ada Orang Sholat Mengikuti Makmum Yang Mengikuti Imam Imam Di Depan Datang Sholat Disitu Kalau Dia Tahu Bahwa Dia Mengikuti Imam Atau Diikuti Makmum Itu Maka Boleh Selama Disana Tidak Ada Penghalang Penghalang Yang Menutupi Antara Si Makmum Dan Imam Ini Keterangan Yang Berikutnya Ketika Si Imam Sholat Di Dalam Masjid Wal Makmum Khorijun Khorijun Masjid Makmum Ada Di Luar Masjid Maka Dalam Keadaan Dekat Itu Wah Alimun Bis Sholat Mahmum Tahu Dengan Sholat Imam Itu Dan Tidak Ada Halangan Pula Maka Tidak Ada Penghalang Ijab Maka Itu Boleh Atau Sudah Mencukupi Tidak Masalah Masalah Itu Kalau Di Luar Mejid Makmum Ada Penghalang Tidak Tahu Gerakannya Dari Imam Itu Maka Tidak Tidak Boleh Demikian Mungkin Untuk Pelajaran Saat Ini Dan Kita Akhiri Dengan Baca Bapak 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 Subhanak Allahumma Wabiham Dika Asyadu Allah Inha Inha Anta Astag Wabarak Wa Atul Gumbayi Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh